Halo cindiki adik, kembali lagi bersama saya Sylvie di segmen D-Pedia. Nah pada episode D-Pedia kali ini, saya akan membagikan info mengenai persiapan-persiapan yang perlu dilakukan untuk menerbitkan buku sendiri. Sebelum kita masuk pada materinya, yuk pastikan Anda sudah menekan tombol like, share, dan subscribe supaya Anda tidak ketinggalan info-info menarik lainnya dari kami. Menerbitkan buku sendiri atau self-publishing adalah salah satu cara agar Anda tetap eksis dalam menerbitkan buku. Karena tidak dipungkiri, pada era digitalisasi ini sudah sangat banyak persaingan antar para penulis. Kenapa self-publishing menjadi alternatif menerbitkan buku? Alasannya sederhana, semakin hari semakin banyak penulis yang bermunculan. Selain itu, penerbit mayor juga semakin memperketat syarat naskah yang diterbitkan. Apalagi semakin banyak persaingan dan ketatnya seleksi dari penerbit. Maka potensi buku kita untuk diterbitkan juga semakin kecil. Tidak sedikit dari para penulis memilih untuk melakukan self-publishing karena pengajuan naskah ke penerbit mayor yang relatif lama. Dengan jalur self-publishing, sekalipun penulis lebih repot mengurus banyak hal sendiri, namun naskah buku yang dimiliki dijamin terbit dan bisa dinikmati masyarakat luas. Lalu bagaimana sih persiapan melakukan self-publishing cendigadi? Yang pertama dengan memilih tema. Persiapan menerbitkan buku sendiri yang pertama adalah menentukan tema tulisan. Tema adalah topik utama dari tulisan yang akan dibuat naskah buku dan jika sudah selesai kemudian diterbitkan. Jadi, kunci pertama adalah memilih tema yang menarik jika merasa kualitas tulisan masih standar. Bisa juga Anda memilih tema yang sudah umum, namun populer diminati oleh pembaca. Selain itu, juga Anda bisa mengangkat tema dari isu terkini yang banyak diperbincangkan. Ada banyak tema bisa dipilih dan utamakan tema yang punya kekuatan. Jika merasa terlalu memusingkan, pilih saja tema yang disukai dan juga dikuasai. Kedua, menentukan target pembaca. Persiapan yang kedua adalah menentukan target pembaca karena masyarakat ada banyak dan tentu masing-masing punya selera berbeda. Termasuk selera dari bahan bacaan yang mereka baca setiap harinya. Ketiga, tentu saja dengan menyiapkan modal. Sebab menerbitkan buku butuh biaya. Dan besar kecilnya dipengaruhi banyak faktor loh cendik ya di. Jadi, penulis harus menyiapkan modal yang memadai. Biaya ini mencakup biaya untuk cetak, biaya promosi, dan biaya lainnya yang memang dikeluarkan untuk menerbitkan buku secara mandiri. Keempat, menyiapkan naskah. Jadi, penulis perlu memastikan naskah sudah selesai disusun dan siap diterbitkan. Kelima, membuat layout. Persiapan menerbitkan buku sendiri tidak akan lengkap tanpa proses pembuatan layout. Jadi, penulis perlu memastikan naskah buku di Microsoft Word misalnya sudah diatur agar bisa dicetak di kertas bolak-balik seperti buku cetak kebanyakan. Kenam, membuat desain cover. Persiapan penting berikutnya adalah membuat desain cover atau sampul buku. Berhubung buku diterbitkan secara mandiri, maka penulis perlu menyiapkan desain sampul. Tanpa sampul, maka naskah buku belum bisa dikatakan siap diterbitkan dan tentunya akan terasa kurang profesional. Ketujuh, mengurus ISBN. Penerbitan buku tentunya membutuhkan ISBN. Agar buku tersebut terdaftar di dalam database perpusnas, ISBN sendiri diterbitkan oleh perpusnas dan diurus dengan prosedur tertentu. Namun, sesuai dengan aturan yang ada, pengurusan ISBN hanya bisa dilakukan oleh penerbit, bukan perorangan. Jadi, jika ingin melakukan self-publishing, perlu ada kerjasama dengan pihak penerbit. Delapan, menentukan harga. Persiapan menerbitkan buku sendiri lainnya adalah menentukan harga. Jadi, salah satu kelebihan self-publishing adalah penulis bisa menentukan harga jual sendiri. Biasanya disesuaikan dengan besar keuntungan yang ingin didapatkan. Terakhir, mendistribusikan buku. Persiapan yang terakhir adalah menyusun strategi dalam mendistribusikan buku dari lokasi penulis ke tangan pembaca. Distribusi adalah bagian penting yang perlu Anda persiapkan jauh-jauh hari agar lancar. Dan buku dibaca banyak orang. Luas area distribusi disesuaikan dengan target pasar yang sudah ditentukan di awal, sekaligus disesuaikan dengan modal yang tersedia. Bagaimana cindigi Adi? Itu tadi adalah beberapa tips menerbitkan buku sendiri. Kalau dilihat lagi, banyak juga ya persiapan yang diperlukan untuk menerbitkan buku secara mandiri. Tapi jangan khawatir, di penerbit Depublis, kami akan memberikan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk Anda menerbitkan buku secara self-publishing. Jadi, meskipun menerbitkan buku secara mandiri, penerbit Depublis akan mengurus semua hal yang diperlukan supaya naskah Anda terbit. Tertarik memasukkan naskah Anda di penerbit Depublis? Jika Anda tertarik memasukkan naskah Anda ke penerbit Depublis, Anda bisa langsung klik link di bawah ini. Nantinya, tim konsultan kami akan menghubungi Anda dan mendampingi Anda hingga naskah Anda selesai dan diterbitkan. Ingat, klik link di deskripsi ya. Terima kasih dan sampai jumpa!